Terima kasih telah menonton Ini sebuah hasil yang kita pakai dengan muda-muda di pertandingan hari ini Mengenai jalannya pertandingan Di awal-awal pertandingan Saya sudah kaget ya Karena kita kurang berani untuk bermain dari bawah dari game masif Karena sudah saya sampaikan Ketika kita ada momentum untuk melakukan build up dengan advance Saya harus ingatkan komen untuk melakukan Tapi asalnya mereka sangat terburu-buru Sehingga bola ter-deliver ke pantau Dan saya mencoba melubah kondisi itu Dan sepertinya kita mampu Juga untuk bisa menguasai bola Memuasai beberapa peluang Dan hal ini sekali lagi Akhirnya kita harus terhukum dengan Penalti Saya sudah berulang-ulang sampaikan untuk Menghindari di hal-hal yang Membuat terjadi peranggaran Bukan hanya di petak penalti Bahkan ketika wawah sudah masuk di setengah belakang Tapi memang jujur Sebelum tadi sempat ada table Karena saya sendiri sudah menyaksikan Kejadian itu Saya ingin sedikit mengutip Suatu bahasan hukum Yang sering saya dengar Dari para-para pengaruh hukum yang bilang Seorang wakil yang bijaksana adalah Ketika dia tidak Dengan pasti Yakin Dengan bukti-bukti yang otentik Yang dia punya Dia harus lebih baik tidak menghukum Jadi Kalian ini selalu menurut saya Harus diperhatikan juga Karena Ada dua momentum Saya kena penalti Itu Itu Kalau tidaklah Prosesnya Dari Awal kejadian Bagaimana Terjadi konteknya Dengan komentar Dan sebagainya Itu masih Sudah batu yang belum Makanya saya sampaikan tadi Kalau Bukti-bukti Belum menyakinkan Klasik masih bimbang Ya lebih bagus Dia tidak memutuskan Itu sebuah hukuman Karena Pina Lorti itu Seperti sebuah Hukuman mati Buat Apa ya Buat Apalah Pertanian Karena 99% Itu Biasanya Buat Jadi Lalu ini yang ini Saya Bicara Saya Sangat berterima kasih Dengan Farah yang saat ini Mengubah sekali Semua proses terjadi Tapi Tentunya Juga Ada Hal bijaksana Yang harus menjadi Sebuah keputusan Kalau sekali lagi Hal itu meragukan bukti-bukti meragukan yang lebih baik di dapat saya rasa itu dari saya seperti 49 kita kurang senang karena kita tapi kita berhubungi semoga ke depan saya pribadi berikan yang terbaik terima kasih